Paket gagal ginjal akut anak masih menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Kesehatan mengeksplorasi seluruh faktor resiko penyebabnya, baik dari obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya. Presiden juga meminta agar pengobatan gratis diberikan kepada para pasien. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mengutamakan keselamatan rakyat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kepala Negara menegaskan bahwa gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injuries ini bukan masalah yang kecil. Joko Widodo menginstruksikan agar peredaran obat yang diduga menjadi penyebab dihentikan sambil menunggu investigasi Bepom serta semua langkah harus dilakukan terbuka, transparan, hati-hati, dan objektif. Eksplorasi harus dilakukan menyeluruh terhadap semua faktor risiko penyebab penyakit ini. Jokowi juga minta agar disiapkan pelayanan kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil, ini masalah besar. Uji klinis harus dilakukan, laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul Dilihat betul, sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagah ginjal terpulau pada anak. Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Agar ini penting sekali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut obat untuk penanganan gangguan ginjal akut progresif atipikal terus didatangkan, tidak hanya dari Singapura dan Australia, namun juga dari Amerika Serikat dan Jepang. Jadi hasil diskusi kita dan WHO, dan juga dengan pemerintah Gambia, ditemukan obat yang namanya Fomepizo. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura, kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika, mereka punya stok, tidak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang, mereka ada stoknya sekitar 2 ribuan. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal mulai naik pada Agustus 2022. Pada September, Kemenkes melakukan review patologi dengan dugaan awal penyebabnya karena virus, bakteri atau parasit. Namun hasil kemungkinannya sangat kecil. Usai WHO mengeluarkan rilis pada 5 Oktober silam setelah menemukan kasus di Gambia, Indonesia langsung melakukan analisa toksikologi, di mana 70 persen pasien positif ditemukan adanya etilen glikol. Tim Liputan, Jakarta.